Halo guys selamat pagi ada permintaan dari pemirsa yang pengen bunda ngevlog dong 24 jam itu bunda ngapain aja karena bunda kan banyak sekali usahanya ya ada lundri ada jahit ada online shop ada jualan pentol ada jualan ayam goreng belum tepung bumbunya belum kain segala macem dijual masker serbuk pembersih kamar mandi terus kemudian alat-alat jahit dan lain-lain gimana sih bun cara ngatur waktunya sebenarnya gampang aja yang namanya orang sibuk makin sibuk makin banyak yang harus membantu kita kalau kita kerjakan semuanya sendiri pasti tidak cukup waktunya 24 jam saya dan 24 jam anda itu sama sama-sama 24 jam tapi bagaimana caranya mengolah agar 24 jam saya itu bisa efektif bisa digunakan untuk mengerjakan banyak hal dan pastinya bisa bermanfaat makin banyak manfaat baik bagi diri kita sendiri bisa juga bermanfaat bagi orang banyak khususnya ya jadi disini karena kerjaan saya banyak saya memberi manfaat kepada orang lain dengan cara membuka lapangan kerja jadi semuanya tidak dikerjakan sendiri kalau semua dikerjakan sendiri tidak bakalan selesai baik untuk memenuhi permintaan pemirsa yang ingin melihat saya itu ngapain aja pagi-pagi yang saya lakukan yang tidak mungkin saya video ya pertama kali bangun tidur itu pasti mandi setelah mandi saya akan melakukan ritual ibadah setelah ritual ibadah maka yang saya lakukan selanjutnya adalah merawat penampilan terutama di bagian wajah karena yang namanya public figure atau orang yang sering muncul di kamera yang sering ditonton banyak orang pastinya harus menjaga penampilannya agar enak dipandang ya bukan bukan karena saya pengen cantik tapi agar pemirsa saya itu ketika melihat saya itu tidak jijik bagaimana kalau seandainya saya muncul dalam keadaan wajah penuh jerawat bagaimana kalau seandainya saya muncul dengan wajah yang kotor dekil dan lain-lain pastilah pemirsa tidak suka dan itu bagian penting juga bagi seorang public figure atau orang yang sering muncul di depan orang banyak itu harus menarik harus bersih dan pastinya tidak membuat jijik nah pertama kali yang saya lakukan kalau pagi setelah ritual ibadah yaitu pakai masker pakai masker wajah agar wajah saya ini bersih tidak harus pakai yang mahal karena saya sudah capek memakai skincare yang mahal skincare yang mahal justru membuat wajah saya jadi memerah kemudian timbul flag flag yang saya lakukan pagi hari adalah pakai masker masker tradisional dan saya sudah tidak percaya lagi dengan skincare skincare di luar sana yang terjangkau dengan dompet saya tapi justru membuat wajah saya rusak kalau beli skincare yang mahal yang jaminan dari dokter yang membuat wajah kita jadi makin glowing dompet saya tidak kuat makanya saya bikin sendiri saya bikin sendiri masker ini masker dari bahan-bahan dapur yang ini dari kopi yang ini dari tomat ada juga yang dari susu susu kambing saya bikin ada juga yang dari aloe vera tanaman lidah buaya yang tanamannya ada di samping rumah saya tapi kali ini aloe veranya lagi kurus karena kemarau maka saya membuat yang dari susu dari tomat dan dari kopi dan ini benar-benar saya pakai saya bikin sendiri saya pakai sendiri dan setelah hasilnya bagus banyak yang bertanya gimana cara bikinnya tidak usah repot-repot bikin cukup beli di Sivana Ora Store harganya 10 ribu bisa dipakai berkali-kali dan saya memakainya tiap hari saya memakainya itu tiap hari karena aman karena bahannya dari tepung dan bumbu-bumbu yang ada di dapur seperti kunyit putih telur tomat kopi susu dan lain-lain semuanya bahan-bahan yang aman bahan-bahan yang bisa dimakan jadi aman sekali untuk kulit saya dan hasilnya seperti yang Anda lihat ini saya tidak lagi pakai apapun tidak juga lagi pakai bedak cuma sedikit pakai lipstick agar tidak terlihat pucat agar tidak terlihat pucat ini sengaja saya tidak pakai jipab karena saya mau pakai masker di depan Anda untuk membuktikan bahwa perawatan wajah saya cuma pakai tepung beras dan konco-konconnya ini ini dijual di Sivana Ora Store dengan wajah saya asli racikan saya harganya cuma 10 ribu rupiah aman dipakai untuk tiap hari dan Anda bisa lihat hasilnya di wajah saya benar-benar saya tidak pakai apapun saya ngalis juga tidak bisa aku pakai lipstick dulu biar tidak pucat tidak pakai bedak lagi tidak pakai bedak nah ini benar-benar nah ini masker ini yang harganya cuma 10 ribu tidak pakai setiap hari kalau habis saya ambil lagi apa yang saya jual adalah apa yang saya pakai saya berani mengatakan apa yang saya jual adalah apa yang saya pakai nah ini dicairkan dengan air alkali ini air alkali yang saya pakai setiap hari air alkali itu air yang disuling yang menggunakan alat ini yang jual ustaz saya ustaz saya ustazah saya jual air alkali untuk wajah yang PH-nya sudah diatur kelembapannya untuk wajah umur saya sudah 50 tahun dan saya rutin menyemprotkan air alkali ini ke dalam ke wajah saya bentar lupa belum disiapkan pokoknya aku pakai air alkali ini nah ini ini kalau saya lagi gerah kalau saya lagi ngantuk maka tak taruh di semprotan ini saya semprotkan ke wajah saya ini ini sangat bagus untuk mengatur kelembapan wajah usia saya sudah 50 tahun ya kulit saya Alhamdulillah masih bagus dan ini selalu saya pakai tiap hari untuk mencairkan masker jadi maskernya ini saya cairkan pakai air alkali untuk air alkali segini harganya Rp30.000 bisa beli yang isi ulangnya bisa juga beli yang ditaruh di botol nah ini air alkali ini dituang untuk mencairkan masker yang saya bikin nah setelah ini sudah tak cairkan ya karena butuh waktu kalau untuk mencairkan itu harus ditunggu dulu biar dia benar-benar lumer seperti ini lumer seperti pasta nah kalau sudah kalau sudah lumer seperti pasta ini kita teteskan minyak zaitun agar kulit anda halus lumer teksturnya itu bagus nih kita teteskan minyak zaitun ya tidak usah banyak-banyak pokoknya minyak zaitun itu bagus untuk wajah ya nah setelah sudah kita kasih minyak zaitun saya benar-benar mau praktek di depan anda benar-benar saya itu tidak pernah pakai apapun ya sekarang kalau dulu kalau dulu saya mudah ter gear dengan iklan-iklan kosmetik skincare ini skincare itu skincare dokter dan lain-lain yang ujung-ujungnya wajah saya jadi memerah seperti kepiting rebus dan setelah memerah lama-lama dia akan berubah menjadi flag ya jadi dulu saya juga flagnya banyak tebal sampai tidak berani yang namanya live jadi kalau live streaming wajahnya ada flag pasti kelihatan ya kalau saya harus pakai editing pembersih pemutih diputihkan dan lain-lain itu dulu sebelum saya memakai kosmetik yang saya bikin ini tapi setelah saya pakai ini Alhamdulillah saya berani tampil dengan live dengan langsung tanpa harus di edit diputihkan di haluskan dan lain-lain ya saya akan pakai ini di depan Anda ini aku belum pakai bedak ya ini benar-benar belum pakai bedak masih asli baru selesai mandi baru selesai lituar pagi ini tak oleskan ini aslinya saya tembem aslinya saya tembem seperti ini jadi kalau pakai jilbab ininya ditutup jadi terlihat runcing sebenarnya saya seperti ini wajah saya dan saya tidak bisa kalau tidak pakai kacamata karena saya pakai kacamata dari tahun 2000 dari tahun 2002 saya sudah pakai kacamata jadi saya tidak bisa tidak pakai kacamata ya ini perawatan saya setiap hari cuma pakai tepung dan saya untuk alis itu asli alis asli tanpa di pensil-pensil karena tidak bisa kalau di pensil-pensil malah kelihatan galaknya malah kelihatan wajah antogonisnya jadi saya perawatan saya setiap hari seperti ini ini saya sudah mandi saya sudah mandi karena saya terbiasa bangun tidur itu mandi biar badan saya fresh biar badan saya seger perawatan saya cuma ini cuma menggunakan masker yang saya bikin sendiri benar-benar saya bikin sendiri ini nanti tak masukkan ke sopi ya ini tak bikin sendiri cuma dari bahan dapur tepung beras dan konca-konca gimana cara membuatnya tidak usah bikin beli saja di Sivanaura store murah 10 ribu karena kalau Anda bikin tanpa tahu cara bagaimana pengeringannya karena kalau pengeringannya tidak benar justru akan membuat tepungnya itu basi ada cara-cara pengeringannya ada cara-cara pembuatannya dan ini dijual cuma 10 ribu jadi Anda tidak usah nah kan ini nanti karena ini ada ada minyak zaitunnya ada air alkalinya ini selain adem di kulit selain adem aman karena dari bahan-bahan yang bisa dimakan dia bisa juga untuk peeling peeling itu pengelupasan kulit peeling itu pengelupasan kulit jadi nanti kalau sudah kering sudah membuat badan kita sudah membuat apa wajah kita keras mengeras kenceng ya ini menarik jadi saya umur 50 tahun sama sekali belum ada kerut-kerut belum ada keriput-keriput karena saya orangnya rajin sekali rajin dan seneng pakai masker karena pasti beda ketika saya tidak sempat maskeran ketika saya tidak sempat maskeran itu wajah saya terasa tebal serasanya itu tebal seperti kotor banget karena terbiasa setiap hari dikelupas di maskeran jadi seperti kaca kaca di dalam rumah kita kalau setiap hari dilap pasti celing pasti celing bersih nah sudah seperti ini ini kalau belum habis kalau belum habis bisa disimpan di kulkas bisa disimpan di kulkas karena kebanyakan ini tadi ya bisa disimpan di kulkas besok pagi dipakai lagi dikasih air alkali dan minyak zaitun air alkalinya sebotol gini untuk isi ulang harganya Rp30.000 kalau yang ini untuk yang satu botol ini botolnya ini berapa ya botolnya ini Rp8.000 kalau yang gede ada yang lebih gede yang lebih gede Rp10.000 untuk botolnya saja untuk isi ulangnya Rp30.000 nah ini ini video ya bukan naif ini sudah gini nanti biarkan dia mengering kalau sudah kering kalau sudah kering nanti kita cuci pelan-pelan sambil diputar-putar digosok-gosok untuk apa untuk pengelupasan kulit mati karena wajah itu seperti kaca seperti kaca dimana kaca itu kalau tidak pernah dibersihkan pasti kotor wajah kita juga seperti itu jadi ketika kita pakai masker nanti pada saat dikasih air itu kita pelan-pelan sambil digosok untuk melepaskan kulit mati yang menempel di kulit jadi kulitnya itu baru terus kinclong terus seperti itu itu adalah resep dari saya yang untuk Anda semua hati-hati dengan skin care abal-abal skin care yang membuat kulit merah karena itu mengelupaskan kulit yang sebenarnya sehingga ini ketika kulit Anda memerah artinya kulit Anda terbakar nah memerah itu lama-lama akan menjadi flag itu sudah pernah saya alami sudah pernah saya alami pakai lah skin care yang aman yang jelas kalau kulit kita ini aman dari merkuri dan dari bahan-bahan lain yang membahayakan itu akan membuat kulit kita itu mudah meregenerasi regenerasi artinya membuat sel baru atau kulit kita itu jadi berubah pokoknya bersih kinclong tanpa tanpa ada kerusakan gitu makanya pakai saja masker yang sifatnya alami masker ini asli dibuat oleh saya sendiri oleh tangan saya sendiri tanpa campur tangan karyawan kecuali untuk ini ya kecuali untuk packing kalau packing karyawan tapi kalau untuk pembuatannya saya sendiri bahan-bahannya saya sendiri yang nyiapan yang aduk saya sendiri apa saja yang diperlukan yang jemur pun masih saya sendiri karena untuk penjemurannya juga ada tekniknya agar tidak merusak kandungan yang ada di dalamnya ya kita tunggu kering nanti kalau sudah kering dia akan membuat wajah saya kenceng tidak bisa bicara karena kaku ya jadi hati-hati hati-hati dengan ini skincare dan untuk apa itu minyak zaitun minyak zaitun itu tidak harus merk tertentu ya pokoknya minyak zaitun atau olive oil itu memang bagus untuk wajah kita untuk minyak zaitun ini bisa dipakai tanpa menggunakan apapun kalau malam mau tidur kalau malam mau tidur biasanya aku juga pakai ini cuman ini saja setelah wajah dibersihkan dengan apa pembersih wajah atau sabun wajah maka kalau menjelang tidur saya pakai ini saja dioles ke wajah agar wajah kita terjaga kelembapannya jadi kalau wajah kita itu terjaga kelembapannya awet segar awet kinclong dipandang itu sedap terus kemudian lembut ya lembut bangun tidur itu kita raba itu lembut terus untuk selain menjaga tekstur kulit wajah kita dengan sering dibersihkan terus kemudian dikasih perawatan dengan minyak zaitun itu kita juga harus membiasakan diri wajah kita itu dihiasi dengan senyum apa kaitannya senyum apa kaitannya senyum dengan kebagusan kulit ada kaitannya karena senyum itu semacam olahraga wajah olahraga otot-otot wajah jadi ketika kita tersenyum dibandingkan dengan ketika kita cemberut itu otot-otot wajah kita kalau cemberut otot-otot wajah kita itu tegang tegang dan itu bisa mengakibatkan ada orang yang bilang marah itu akan membuat orang cepat tua kata-kata itu sebenarnya benar kalau kita sering marah wajah kita cemberut wajah kita tegang itu akan membuat otot-otot kita tegang otot-otot wajah kita tegang dan itu akan membuat kita terlihat lebih cepat tua terlihat tua dan mudah keriput tapi kalau kita menghiasi wajah kita dengan senyum nah itu selain membuat wajah kita terlihat berseri-seri itu juga membuat wajah kita terlihat segar siapa sih yang senang melihat orang yang wajahnya cemberut wajahnya apa itu terlihat kusut marah-marah terus siapa yang senang pasti kalau kita lebih memilih orang yang wajahnya itu selalu dihiasi dengan senyum seperti wajah saya ya baik nanti akan kita lanjutkan setelah saya membersihkan wajah saya bagaimana kondisi setelah dicuci atau tunggu kering dulu biar Anda percaya bahwa saya benar-benar membuat masker ini untuk saya pakai sendiri karena hasilnya bagus maka kemudian saya jual belum Bepom karena saya belum tahu caranya mendaftarkan ke Bepom tapi jelas bahan-bahannya aman untuk wajah ini saya praktekkan Anda boleh percaya boleh tidak ini benar-benar saya praktekkan ini sudah mulai kaku mulai sedikit demi sedikit saya tidak bisa bicara ini nanti Anda boleh beli di Sivanora Store harganya cuma Rp10.000 murah aman dan glowing insya Allah ini sudah mulai kaku kita berhenti dulu ya guys ini karena wajah saya sudah kaku sudah kering sudah kaku saya akan mencuci wajah saya di kamar mandi tidak usah ikut ya nanti lihat hasilnya setelah saya cuci wajah saya ke kamar mandi sebelum make up sebelum pakai bedak seperti apa hasilnya saya ke kamar mandi dulu halo guys ini adalah penampakan setelah saya cuci muka ini masih basah sengaja belum saya lap biar Anda percaya bahwa ini benar-benar real ini kacamata saya masih basah sampai basah kacamata saya masih basah karena dari kamar mandi ini dilap dulu biar kering ini basah masih basah dilap dulu ya ini langsung ini benar-benar belum pakai apa-apa baru selesai maskeran baru selesai dicuci di kamar mandi nah kalau sudah selesai saya mau make up make up saya tidak tidak pakai berbagai macam apapun saya cuma pakai ini untuk bedak dasarnya saya pakai ini saya tidak sedang saya tidak sedang di kontrak untuk oleh apa oleh produk tertentu tapi memang saya memakai ini untuk foundationnya foundationnya terus kemudian saya pakai bedak ini dan saya pakai lipstick ini saya tidak sedang di endorse ini memang cuma tiga ini yang saya punya saya punya celak yang kadang tak pakai kadang tidak ini dikasih sama Bunda Rahmah yang dari Lombok untuk celak mata biar matanya terlihat bagus nah ini hasil setelah saya pakai masker masih dingin dari kamar mandi ini saya mau pakai ini saya tetesi dulu pakai minyak zaitun jadi senjata saya itu memang minyak zaitun ini tetes dulu minyak zaitun sedikit saja sudah terus kita larutkan sedikit saja secukupnya untuk wajah kita sudah pakai begini saja saya tiap hari minyak zaitun sama ini untuk bedak dasarnya biar riasannya awet jadi ini tak campur satu tetes minyak zaitun saja tidak usah banyak-banyak ini real ya benar-benar real tanpa rekayasa dan tidak diindos oleh merk apapun ini memang bedak yang saya pakai tiap hari oke sudah cukup kita oleskan biar merata ini ambil ini ambil dipijat-pijat wajahnya ya biar aliran darahnya bagus nah jadi sebelum syuting sebelum saya live sebelum saya bikin video sebelum saya bekerja ritual pagi saya adalah seperti ini ya memakai riasan yang seperti ini tanpa tanpa memakai apapun udah udah langsung glowing ya guys udah langsung bagus tanpa pakai apapun tanpa alis tanpa apa awesman pakai ini aja udah kalau sudah kalau sudah saya mau pakai bedak ini selanjutnya saya pakai bedak ini tapi sebelum saya pakai bedaknya saya semprot ini pakai ini saya semprot dulu pakai air alkali biar apa biar basah biar basah saya semprot dulu dalam kondisi sedikit basah-basah ini terus langsung saya pakai untuk bedaknya kebetulan udah hampir habis ya guys terus saya pakai untuk ini ada nih separuh dulu ya biar Anda kelihatan nih nih wajah dan leher saya berbeda ya karena wajahnya dirawat nih tangan saya seperti ini ini sebenarnya Anda tahu kan saya tidak pakai tebal tebal banget tapi pakai hodak kelinya tebal tebal banget tapi memang apa sih terus nangis 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 apa apa sih susah nangis ndangis is dek selamat menikmati akhirnya juga di ini ya guys, biar tidak biar tidak hitam, biar merata hitamnya dah, dah ya sudah siap pakai ganti baju sudah siap mau syuting untuk selanjutnya seriasa saya cuman gini aja tidak pakai apapun, alis juga tidak pakai karena saya tidak bisa pakai alis cukup dihias dengan kacamata udah, saya akan aktivitas selanjutnya ganti baju kemudian melanjutkan aktivitas ya, dadah dadah dulu nah guys, saya sudah ganti baju sudah pakai jilbab nah ini adalah penampakan yang setiap hari Anda lihat sebelum saya seperti ini kondisinya penampakannya seperti yang Anda lihat setiap hari tampil segar nah, ritual sebelum tampil segarnya sudah saya perlihatkan tadi dan seperti inilah penampakan selanjutnya dan saya akan melakukan aktivitas goreng ayam potong dan lain-lain dalam posisi sudah rapi seperti yang Anda lihat ini ya semoga bisa menginspirasi semoga bisa membuat Anda lebih tahu tentang seluk beluk dunia saya untuk Anda yang penasaran tentang kesibukan saya boleh dilihat untuk hari-hari selanjutnya saya akan nge-vlog hari ini ritual pagi nanti untuk selanjutnya bisa pada saat saya goreng ayam pada saat saya motong kain atau pada saat saya belanja dan lain-lain dadah salam dari saya Sifanara Magetan, Jawa Timur Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax